Intro Tabea, salam budaya, balik lagi di channel Minahasa punya Kali ini kita akan menjumpai salah satu penjual minuman khas Minahasa, Sagoel Sagoel adalah minuman dengan kadar alkohol rendah yang berasal dari fermentasi air seho aren Sagoel dari zaman dahulu dijadikan minuman tradisional masyarakat suku Minahasa, Sulawesi Utara Jesse Wenas, penulis buku, Sejarah dan Kebudayaan Minahasa dalam bukunya menuliskan Minahasa mengenal tiga leluhur Sagoel atau leluhur-leluhur minuman alkohol yakni, makawilei, kiriwayerong yang dihubungkan dengan pembuatan gula merah dari Sagoel yang dimasak dan parengkuan yang dihubungkan dengan air Sagoel Misionaris dan penulis Belanda, N. Graflen dalam bukunya berjudul Demi Nahasa, ia menuliskan minuman para empum dan kasuruan leluhur minuman dewata minuman yang hampir dianggap suci, Sagoel Awalnya, ada hukum adat yang menyatakan bahwa Sagoel adalah minuman dewa dan leluhur sehingga tak boleh diperdagangkan, namun pada abad ke-18 minuman ini boleh diperdagangkan sebagai tambahan penghasilan para petani Sagoel sendiri berasal dari kata, air Sago, karena warnanya yang putih susu seperti Sagoel Sagoel ada yang rasanya manis, dan ada yang rasanya asam Biasa penjual minuman khas Minahasa ini menjualnya dengan dua rasa, manis dan asam Ada yang unik di desa Tanggari Pasti sebagian orang yang berada di Minahasa Utara dan sekitarnya sudah tidak asing lagi dengan penjual yang satu ini Yaitu Opa Heri Kaunang Warung penjualan minuman khas Minahasa Sagoel milik Opa Heri ini jarang dijaga, atau biasa kami menyebutnya adalah warung kejujuran Kenapa kebanyakan orang mengenal warung ini dengan sebutan warung kejujuran Karena, kalau kita mau membeli Sagoel tapi tidak ada orang yang menjaganya Uang pembelian, kita taruh di meja saja, dan ini sudah lama kami tahu Bagaimana kisah Opa Heri sang pelestari minuman khas Minahasa Sagoel Mari ikuti terus video ini Kita penama Heri, Faham Kaunang Kita pertama berkebong Berkebong di atas di Sipat, tahun sejak lama Tanggari Ya dulu kan kita berkebong, ya tahu Otoksi yang paling dibuat sini satu minggu cuma satu Itu pun tutengki minyak tanah Nah kita berkifar, ya dua Mau minum seharusnya terlalu banyak, ya tahu Tidak habis, seharusnya jual, tentu tidak biasa, bisa buang Nah kita mulai berkebong kan, setuju tiga itu, karena kita perlu berkawing Jadi kita balik dari Jawa, setuju dua Kita berkawing, kembali kembali kita berkebong di atas Lantaran sejauh itu, tambah pacok akan di gunung Kita tulis, no, tuh Sebuah harga Minum dulu masih satu ringgi, dua harga lima puluh sen Nah daripada doang baterai-baterai ya, tak tulis, yo Nah kita di gunung, kembali kemarin, para satu ringgi, itu dia, kita bilang minum, yo Itu biasa begitu, no, jadi itu otak-otak masih hingga, dengan roda-roda Yang jual lemari, jual belangga tanah Bagus hingga, no, bahkan istirahat di tepe kebong Nah itulah, serta sebesar tepe tanaman sana, tambah pindah sini Pindah sini kita, tahun 77, 77 kita ya mulai berjual, berjual ulang dan Sampai sekarang Ya itu pun, kalau kerja begitu, dia harus rajin Ya kan Karena, ini seguer, seguer ini Kalau malas, dia kotor, nyenak mau dapat manis, tetap asam Jadi itu orang mesti pagi sore, berjifar Jadi kalau dia nyenak laku, ya terumur masa catikus Sekarang, lebih susah, ya, mencari lebih susah Jadi pesan generasi muda, harus kerja keras Kerja keras, kalau enggak, mau ikomata Lebih baik, itu rame, jangan ikomata Itulah kisah dari Opa Heri Kaunang Salah satu pelestari minuman khas Minahasa, saguer yang dimana Warung penjualannya dikenal dengan warung kejujuran Sampai disini video kita kali ini Tetap semangat semua Pakatuan Pakalawiden, salam budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!